Sabto Dharma ataupun Sabta Dharma itu adalah salah satu kepercayaan spiritual ataupun aliran spiritual kebatinan di Nusantara ini Ajaran Sabto Dharma yang paling fenomenal itu adalah Wahyu Sujud Sujud dalam ajaran Sabto Dharma atau Sabta Dharma itu berbeda dengan sujudnya orang Islam Getaran sujud dalam ajaran Sabta Dharma sangatlah dahsyat pemirsa Sujud ini bukan sembarang sujud namun merupakan Wahyu yang didapat oleh beliau Bopo Panuntun Agung Sri Kutomo Nah bagaimana misteri proses turunnya Wahyu tersebut simak investigasi kami Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 1 Investigasi Supranatural Tanpa Batas Indonesia itu merupakan satu-satunya negara di dunia yang mempunyai beragam suku, agama, dan kepercayaan Tercatat kurang lebih ada 1.340 suku bangsa, 187 aliran kepercayaan, dan 6 agama besar Selain itu masih ada suku-suku lain ataupun kepercayaan lain yang mungkin belum tercatat oleh pemerintah sendiri Itulah mengapa para pendiri bangsa ini berpedoman pada Bhinneka, Tunggal Ika, dan Pancasila Salah satu ajaran kepercayaan kepada Tuhan atau kita bisa sebut dengan agama ya Adalah Sabta Dharma atau Sabto Dharma Ajaran ini merupakan salah satu ajaran asli Nusantara yang dituntunkan atau dipelopori atau didirikan oleh beliau Bapak Harjo Sopuro dengan gelar Bopo Panuntun Agung Sri Gutomo Ajaran ini bermula dari turunnya Wahyu kepada beliau yaitu pada waktu dini hari Jumat Wage tanggal 27 Desember tahun 1952 Wahyu ini turun di rumah beliau yaitu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Wahyu yang turun kepada beliau ini bukan hanya satu Wahyu tapi ada banyak Wahyu Dan ini adalah Wahyu yang pertama yaitu yang dinamakan Wahyu Sujin Kisah turunnya Wahyu tersebut itu diawali ketika beliau Bapak Harjo Sopuro pada tanggal 26 Desember yang biasanya beliau itu bekerja namun tidak bekerja Beliau berada di rumah ya hal itu disebabkan karena hati beliau itu gelisah Bapak Harjo Sopuro itu merupakan seseorang yang prasorjo, berbudiluhur, lugu dan merupakan orang yang tidak punya banyak harta Hidupnya sangat sederhana sekali Beliau itu bekerja sebagai tukang potong rambut yang kadang-kadang itu membuat belakon, kadang-kadang juga jualan emas kecil-kecilan Pada sore harinya tanggal 26 Desember beliau itu diundang tetangganya yang mempunyai hajat Disitulah beliau itu berkumpul dengan orang banyak Namun kegelisahan hatinya itu tidak meredak Justru semakin malam itu semakin menjadi-jadi Akhirnya menjelang jam 12 malam Bapak Harjo Sopuro itu pulang ke rumah Rumah beliau itu kecil dan reyot ya Lebarnya itu 4 meter, panjangnya kira-kira 8 meter Pada waktu itu beliau mengambil tikar dan tikarnya itu digelar di lantai Tujuannya yaitu adalah untuk tiduran agar kegelisahannya itu segera reda atau segera hilang Namun apa yang terjadi? Beliau digerakkan oleh suatu daya spiritual yang sangat luar biasa Kemudian beliau itu langsung duduk bersilah Tangan bersedekat dan menghadap ke arah timur Beliau berusaha melawan getaran tersebut namun tidak mampu Lama-kelamaan beliau pasrah Dalam kepasrahannya tersebut timbul getaran itu di mulut beliau Dan dikejutkan dengan suara misterius dari dalam dirinya Suara tersebut yaitu seperti ini Allah yang moho agung, Allah yang moho rahim, Allah yang moho adil Setelah mengucapkan itu kemudian ada getaran lagi Yaitu getaran tersebut menuntun untuk melakukan sujud pemirsa Lalu di dalam sujud tersebut ada getaran suara lagi yang menuntun Yaitu seperti ini Yang moho suci, sujud, yang moho kuoso Kemudian beliau melakukan duduk lagi Lalu setelah itu digerakkan lagi dengan sujud ya Sujud seperti tadi Dengan diiringi getaran suara Yaitu seperti ini Kesalahan yang moho suci, nyungun ngapuro yang moho kuoso Kemudian setelah itu didudukan lagi Lalu disujudkan lagi dengan getaran suara lagi Namun suaranya juga berbeda Seperti ini suaranya Yang moho suci, mertobat yang moho kuoso Setelah itu didudukan lagi Lalu disujudkan lagi Nah seperti ini terus ya Sujud ini itu dimulai dari jam 1 malam Sampai dengan jam 5 pagi Jadi lamanya ritual mendapatkan wahyu tersebut itu Selama kurang lebih 4 jam Nah dalam sujud-sujud tersebut Beliau membaca amalan-amalan tadi Diulang-ulang terus-menterus ya Dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi Setelah jam 5 pagi Getaran tersebut baru lepas dari tubuh beliau Setelah itu beliau baru sadar dan takut sekali pemirsa Yang aneh adalah tidak ada satupun dari keluarga Pak Harjo Sokoro itu mendengar bacaan sujud tersebut Padahal membacaannya itu sangat keras sekali pemirsa Lalu di pagi itulah Pak Harjo kemudian membangunkan seluruh keluarganya Setelah itu semua terjadi Pak Harjo itu kemudian menemui sahabatnya Teman dekat beliau yang bernama Bapak Joyo Jaimun Beliau itu menceritakan semua kejadian yang dialaminya tersebut Setelah itu ada kejadian aneh pemirsa Yaitu Bapak Joyo Jaimun itu juga terkena getaran sujud Mirip dengan Pak Harjo Sokoro itu Yaitu bergerak sendiri Setelah kejadian aneh itu Maka beliau berdua itu sepakat untuk Menanyakan ke teman satunya lagi Yang bernama Bapak Kem Singkat cerita Sesampainya di rumah Bapak Kem Bapak Kem juga sama Yaitu terkena getaran sujud tersebut Setelah itu mereka bertiga berunding Dan sepakat itu untuk menanyakan Kepada salah seorang paranormal Atau spiritualis Atau kalau orang Jawa itu menyebutnya dukun Yang bernama itu Bapak Somogiman Nah tanggapan Bapak Somogiman tersebut Ternyata agak sinis Dan tidak percaya pemirsa Namun selang beberapa saat kemudian Bapak Somogiman itu juga bergerak sendiri Yaitu terkena getaran dari sujud tersebut Akhirnya Bapak Somogiman pun percaya Akan getaran mistik dari wahyu sujud tersebut Yang dibawa atau dialami oleh Bapak Arjo Sofuro itu Akhirnya berita tersebut itu tersebar di kota Parekediri Dan itulah yang menjadi dasar-dasar turunnya wahyu sujud Atau menjadi wahyu pertama di ajaran Sabto Dharma Sebenarnya pemirsa sekalian Setelah kejadian-kejadian tersebut Wahyu itu masih berlanjut Dan ceritanya itu sangat panjang sekali Yang mana nanti itu akan sampai ke wahyu simbol-simbol misterius Yang mana simbol-simbol ini menjadi logo khas Dari kepercayaan Sabto Dharma ini Dan juga akan sampai ke wahyu wawarah pitu Yang semuanya itu bukan sembarang diciptakan oleh manusia Namun melalui getaran-getaran spiritual Yang dialami oleh beliau Bapak Arjo Sofuro ini pemirsa Nah wawarah pitu itu adalah suatu pokok ajaran luhur Yang harus dijalankan oleh para warga Sabto Dharma Nah salah satu dari wawarah pitu tersebut adalah seperti ini Artinya ya itu kurang lebih dengan jujur dan suci hati Harus setia menjalankan perundang-undangan negaranya Nah dari salah satu wawarah tujuh tersebut ya Sebenarnya itu ada tujuh Tapi ini hanya satu saja saya cuplikan Itu mengajarkan kita semua itu untuk menaati negara Dan aturan-aturan perundang-undangannya Hal ini senada atau sama dengan ajaran Islam Yaitu mungkin kita pernah dengar sebuah semboyan Yaitu hubul waton hinal iman Cinta tanah air adalah sebagian dari iman Ajaran kepercayaan di Nusantara ini Yang khususnya adalah Sabto Dharma Namun itu sesungguhnya bukanlah ajaran-ajaran sesat pemiksa Tetapi adalah ajaran kebaikan, kesantunan, kedamaian Bagi seluruh umat manusia khususnya di Nusantara Jangan anggap remeh ajaran-ajaran di Nusantara ini Semua ajaran itu mempunyai dasar, hikayat, dan filosofinya sendiri-sendiri Dan semua ajaran di Indonesia Baik itu agama yang sudah diresmikan Maupun agama dan kepercayaan yang belum diresmikan Semuanya itu dilindungi oleh undang-undang negara Dan yang perlu diingat Yaitu bahwa kita itu jangan merasa paling pintar Paling suci, paling benar sendiri Karena di langit masih ada langit Saya Patih Nur Alam untuk diri Kurang lebihnya mohon maaf Subhanakallahumabihamdika Asyadu'ala'ilaha'ilaha'ilba'astafiru'u'pawadu'bila'ik Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih